Intro Mahkamah Konstitusi gelar sidang pengujian Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, pemohon menjelaskan ketentuan keserentakan pemilu bukan hanya soal teknis, karena berdampak pada kualitas pemilu. Akibat keserentakan pemilu saat ini, rekrutmen dan kaderisasi partai politik menjadi singkat, sehingga rekrutmen calon kepala daerah seolah seperti membuka lowongan kerja. Selain itu, menurut Perludem, situasi ini pada akhirnya akan merugikan pemilih. Dengan argumentasi tersebut, pemohon meminta agar keserentakan pemilu yang konstitusional ditafsirkan sebagai pemilu presiden-wakil presiden berbarangan dengan pemilu DPR dan DPRD. Sementara pemilu kepala daerah dilaksanakan serentak bersamaan dengan pemilu anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Dengan desain pemilu serentak nasional dan serentak daerah, untuk presiden DPRDPD yang saat ini baru saja dilantik, DPRD dan DPD, presiden nanti tanggal 20 Oktober, itu tetap bisa memegang masa jabatan 5 tahun sampai tahun 2029. Sedangkan untuk pemilu daerah, itu nanti akan memilih gubernur, bupati, wali kota, berbarengan dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Maka dengan desain pemilu daerah, akan ada penyesuaian masa jabatan untuk gubernur, bupati, dan wali kota dengan memperpanjang masa jabatan. Adapun jika mengacu pada undang-undang dasar, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Namun jika menurut argumentasi pemohon, maka akan ada pemilu yang dilakukan lebih dari 5 tahun, karena pemohon meminta perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Terhadap hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani meminta pemohon untuk menguatkan argumentasinya, agar permohonan pemohon tidak kontraproduktif, yakni malah berujung pada terlanggarnya ketentuan dalam undang-undang dasar. Kalau ini kemudian sampai tahun 2031, artinya ini ada masa jabatan yang melebihi dari yang ditentukan dalam undang-undang dasar itu sendiri. Pilihan yang kemarin, dan itu banyak diuji, adalah mengurangi dari 5 tahun, bukan melebihkan dari 5 tahun. Nah ini kalau kemudian jalan keluarnya dengan melebihkan, bukan dengan mengurangi, apakah ini tidak justru kemudian dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dasar, pasal 22E.